Lechia Danks ini merupakan tim kasta tertinggi di Liga Polandia. Saat ini tim yang diarsiteki oleh Pjørstokowicz itu tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Lechia Danks bukanlah tim besar di Polandia. Menurut situs resmi klub, sejak berdiri tahun 1945, prestasi terbaik Lechia hanya menduduki posisi ketiga kelasmen ekstra klasa pada musim 1956. Musim ini pun tim yang memiliki julukan The Stripes itu harus berjuang di babak playoff untuk lolos dari degradasi. Setelah hanya mampu meraih 27 poin dari 27 pertandingan dan berada di peringkat ke-13. Menurut data dari Transfer Mart, The Stripes memiliki rata-rata sekuat berusia 26 tahun dari 32 pemainnya di musim ini. Kendati tidak memiliki prestasi yang mentereng. Lechia Danks pernah diperkuat oleh sejumlah bintang. Salah satu bintang yang pernah memperkuat The Stripes adalah Milos Krasik. Pemain yang sempat dijuluki The New Dead Fat ini didatangkan Lechia pada musim 2015 lalu dari Venerbah. Krasik tercatat hanya pernah memperkuat Juventus pada musim 2010 hingga 2012 dengan mencatatkan 40 penampilan dan mencetak 8 gol. Lalu terdapat nama mantan pemain Fiorentina, Rafałowski, dan pemain timnas Jepang Daisuke Matsui. Salah Labranka w barwach Lechii Gdańsk, strzelona na stadionie Energia Gdańsk przed naszymi kibicami.